yo what's up guys kembali lagi di channel gua di video kali ini kita akan live on beat lagi di hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 oke langsung aja masanya banyak bacot ya langsung aja kita on kan on beat langsung aja kita on kan akun badak kita guys oi guys gua kasih kasih tahu dulu ini ini bensin masih penuh ya terus di kilometer 9.159,5 km average nya tetap ya karena di Jakarta itu 11,5-an di setengah 2 ini kesiangan guys ini di abis hari Jum'at tadi abis Jum'atan gua langsung langsung caw Oke seperti biasa ya hari ini tanggal 25 Agustus Oke masih nol ya masih belum sama ada order yang gua selesaikan Oke langsung aja kita on kan guys semuanya bacot Oke oh fair mock dulu guys sorry Oke sudah sudah on kita lihat seberapa cepat akun badak kita menerima order di hari Jum'at siang jam setengah 2 Oke tinggal kita tunggu aja guys ini masih di dalam gang guys ada internet iklan sini menunggu daripada kita keluar gang tapi salah belok ya mending kita tunggu disini aja wez 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 mantap order pertama kita 43200 dari Hotel Mercure ke Gambir natural mutu utama gua kirain ke ini ya gua kirain ke stasiun Gambir kita ini dulu guys kita konfirmasi dulu oke kita langsung aja jemput guys ngasih bacot yo guys tadi gua nurunin di sekretaris negara wah ini banyak-banyak kamera guys bentar guys banyak sekali pemadam kebakaran guys di area Monas ini Jalan Merdeka Selatan kalau saya ini apa ya ada yang kebakaran nggak ada sih yang kebakaran oke kita inilah jemput dulu guys di depan kementerian perhubungan nih seberangnya guys tadi banyak banget apa namanya pemadam gila gua jemputnya 3 kilo 13 menit guys tapi untungnya bukan orangnya yang gua jemput melainkan barang dari pasar teknik ke lantai gf2 wah anjay nih kayaknya gua harus nyari cari parkiran guys ke apa namanya side office proyek data center Jalan Kuningan langsung hubungi Imron Tokopedia nih tapi hargo kakap sih 41600 dari Hai Murug ke Kuningan oke kita jemput dulu guys kita jaga performa akun barang kita guys let's go ya beginilah kondisi ketika gua dapat di LTC Glodok ya guys ya tiga kudap mendapatkan order barang di LTC Depok ini sini kali ya gua parkir ya kar guys gua parkir dulu guys mobil guys gila di lantai eh bunyi apaan itu ya hai guys gua berhasil pick up barangnya guys dari LTC Glodok gede banget berat weh huuh uh di LTC Glodok nih guys Oke guys gua barusan nge drop off apa Barang di ini ternyata ya eh lagi ada proyek ternyata Proyek Gedung apa ini gua nga tau ya tuh kalian bisa lihat ternyata Penerimanya gak ada Tapi gue udah telpon sih Masuk lagi guys Ntar guys, gue jemput dulu guys Nice, mantap nih Dari jasa pemerintah Ke Pasar Senen Wah, kayaknya dia mau dinas nih guys Lobby LKPP LPP Oke, langsung aja guys Kita jemput dulu guys Nih guys Kalau kalian lagi di Glodok Kayak muruk Kalau kalian dapet Gosen Nih guys Ini namanya proyek Edge Dua Proyek Edge 2 tuh Kondisinya disini padat ya guys Padat Orang-orang pada ini Ngebangun gedung Gedung bertingkat guys Gedung pencangkar langit Gila Gue nganternya sampe sejam lebih ya guys Dari jam 2an Tadi sampe sekarang setengah 4 Sampe jam 4 malah Buat nganter Gosen doang Tapi gak apa-apa lah Yang penting gue Dapet Gosen jarang-jarang gini guys Kita jemput dulu ya guys ya Orang ini guys Di LKPP Oke guys Tadi gue baru nurunin Di stasiun Pasar Senen Kita dapet order lagi nih Pester dari Pasar Senen Jaya Ke Jalan Wijaya Di Kecamatan Kebayoran Baru Melawai Dengan harga Rp48.000 Kita dari Pasar Senen Lewatin Ke Sudirman guys Lewatin Sudirman Oke Kita jemput dulu guys Guys Dapet Argo Kakap lagi nih Gosen Ke Apa namanya Tangerang Selatan Gila Rp68.000 Dari Dari Ini Plaza Dani Prisma Di Kebayoran Baru guys Melawai Jalan Sultan Hasan Udin Oke kita jemput dulu guys Di basement bawah Ininya Tempatnya Oke Gak sekenalah Kita jemput guys Ke Tangerang nih Ya beginilah Gojek Kalau terpental di Tangerang Dari Apa namanya Kita jemputnya Ke Jalan Bukit Pratama Lebak Bulus Jilandak Ke Senen City Rp47.000 Argonya ya Ya mungkin karena Macet Tapi disini Yang paling Ngeselin Ya itu Jemputnya jauh tuh Ya ini Karena Sungai apa sih Ini gak jelas banget nih Sungai Jadi gue harus Muter jauh ya Kesini nih Segera head office Ke jalan Poncol Ya Jadi gue harus Muter jauh Ya kita Konfirmasi dulu kali ya Apakah dia mau menunggu Tapi belum dibalas Sampai sekarang Tapi it's okay lah Kita jemput aja lah Soalnya di awal Dia bilang Udah sesuai ya Dia bilangnya Dia bakal nungguin Oke Kita jemput aja lagi Semoga aja Nggak di cancel Tuh 18 menit guys 4 kilo Gila Gue ojek Kalau di Tangerang Weh Tidak hati lu ya Kalau terpental ke Tangerang Tidak hati lu Jangan pernah main ke Tangerang Lu ya Oh order yang tadi Dibatalin lagi Ah Gue dapet lagi Nih terakhir nih Untung di jemputnya Deket ya 3 menit Nggak sampai 1 kilo Dari Jalan Morindah Cirendau Ke PIM 2 Hargo 3 lah 23 ribu lah Tadi tuh Yang ke Senain City tuh Ah Coba aja dari awal Gue minta dia Batalin tuh Gue udah deket Jemput Eh Dibatalin sama dia Ah Ngesel banget gue Ya guys Jam 9 lewat 43 Situasi Cikini Baru banget masuk Jalan Cikini ya Macet banget guys Buat kalian yang Lagi Deket daerah Cikini Jangan ke Cikini Karena Pasti ngejemputnya jauh guys Lama Macet Kena macet Nggak tau ada apaan nih Hey guys Gue udah balik Gue sedikit sharing ke kalian Buat kalian yang Ngebeat gokar Gue saranin Kalau misalkan dapet order Yang jemputnya itu Lebih dari 6 menit ya Kalau gue bilang sih 6 menit Karena orang Jakarta tuh Pada males Nunggu lama Itu 6 menit itu Udah paling lama 6 sampai 8 menit Itu udah paling lama Nah kalau misalkan Udah lebih dari 8 menit Misalkan Jemputnya itu 10 menit Atau 12 menit Atau bahkan lebih 18 menit 20 menit gitu ya Mungkin karena kemacet Atau karena jauh gitu Kayak tadi Gue hari ini Gue dapet Satu order Yang mana gue harus Jemput 18 menit ya Dan itu pun Jaraknya itu 4 kilo 5 kilo ya 4 sampai 5 kilo Itu posisi gue lagi di Ciputat Tangerang Selatan Itu Ketika udah mau masuk Ke Apa namanya ya Ke Ke area kompleknya Gitu yang Kesatpam itu ya guys ya Yang pintu utama Ketika gue mau masuk Tiba-tiba langsung Di cancel Sama orangnya Kan ngeselin ya Padahal sebelumnya itu Padahal gue sebelumnya itu Udah konfirmasi Ke dia Bahwasannya Gue bilang Ke dia gini Ini gak apa-apa Nunggu 18 menit Gitu ya Terus Gak lama kemudian Dia bilang Gak apa Iya gak apa-apa Itu gue paling ngeselin sih Kalau menurut gue Dan sebelum-sebelumnya Kalian juga kayak gitu Sering banget nih Apa namanya Dapet order Yang jauh Gitu ya Gue gak ngerti Pokoknya Inilah Kalau misalkan Lebih dari 6 menit Kalian jemputnya Kalian buru-buru aja Tolak secara halus Bilang ke customer Maaf pak Atau bu Saya ada kendala di jalan Dan tidak bisa Menjalankan order Saat ini Dengan kondisi Yang mendesak Saat ini Pokoknya kalian Bikin alasan apapun Yang menurut kalian Masuk akal Yang mana Si customernya juga Pasti mikir 2 kali Oh iya Yaudah lah Daripada Nunggu dia lama Udah gitu Jemputnya juga Disitu kan ada Estimasi ya Di aplikasi Customernya Ada estimasi Penjemputan Atau Estimasi Dia nyampe Ke Mereka Ininya Ke customernya Berapa menit Kayak Kita ini aja lah Pesen go food Yang mana Disitu kelihatan Estimasi Si drivernya itu Nyampainya itu Berapa menit lagi Seperti itu Nah Guys Itu aja guys Sekarang kita langsung aja Closing Hari ini Sekarang langsung aja Ke screen recorder Oke Sekarang jumat 25 Agustus ya Kita ke go partner Kita ke menu pendapatan Alhamdulillah Hari ini Gue berhasil mendapatkan 10 order Dengan pendapatan 400 1600 rupiah Tadi gue start di Jam Setengah 2 ya Ini Gak tau kenapa ya Hari ini Hargo badak semua Tuh 48 68 Tapi Selesaianya itu Ya kurang lebih 40 sampai 1 jam ya Bahkan tadi aja Lewat Sudirman Mana tadi tuh Yang ke Area Blok M Itu yang tadi Ini ya Kalau bukan Ya pokoknya Tadi adalah Gitu Sore Sore Kalau gak salah ya Ini kayaknya nih Ya bukan Cirendo Ini yang tadi Ya pokoknya Adalah Tadi itu 8G Bukan Ya pokoknya Adalah Tadi Sampai Sejam Oke Hari ini Gak dapet Incentive Karena Susah Nyeri Incentive Sekarang Karena Ini guys Pertama Gue dapet Gak dapet Incentive Pertama 1000 Lalu gitu Disini Cuma dapet 90.000 Gak worth it Terjaga dengan baik Terima kasih